Tim Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada hari Kamis 22 September 2022 kepada Guru Kimia. Kegiatan ini berlangsung di SMA Negeri 61 Jakarta. Jakarta Pelaksanaan P2M ini dilakukan dalam rangka pengembangan pembelajaran struktur dan fungsi biomolekul protein bagi Guru Wilayah MGMP I Jakarta Timur. MGMP memiliki peranan strategis dalam meningkatkan serta memperkuat kompetensi Guru dengan peran utama ialah untuk memfasilitasi Guru dalam suatu bidang studi untuk bertukar pendapat dan pengalaman dalam mengajar. Dimana hal ini dilakukan melalui desiminasi hasil penelitian yang dilakukan di Rumpun Kimia FNIPA UNJ dengan teknis Bandit Learning. Pada kegiatan acara, dilakukan persiapan serta pembukaan acara yang meliputi penyanyian lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta sambutan. Selanjutnya, dilakukan penyampaian informasi melalui Zoom Meeting dan tatap muka oleh Prof. Dr. Muklinimsi MSI meliputi konsep tentang asam amino, struktur, dan fungsi asam amino. Yang kedua, struktur dan fungsi serta kegunaan protein. Selanjutnya, informasi disampaikan oleh Naderisha Hairisha SPD yang menyampaikan tentang pemahaman dan pemanfaatan media e-module sebagai media pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan e-module yang bisa dirancang mandiri dalam proses pembelajaran. Materi mengenai protein di SMA tidak hanya bersifat konseptual, akan tetapi juga mengarah pada praktikum yang bertujuan meningkatkan proses sains. Pembimbingan dan latihan praktikum mengenai identifikasi protein dengan bahan-bahan sederhana dilakukan dalam upaya menunjang laksanaan praktikum dengan bahan yang terbatas dan dapat terjalannya praktikum siswa secara mandiri atau dalam jaringan. Praktikum tersebut merupakan uji kualitatif protein yang terdiri atas denaturasi protein dengan menggunakan alkohol 70%, sabun sebagai larutan basah, perasan juruk nipis sebagai larutan asam, dan larutan garam sebagai pengganti buffer. Pembelajaran mengenai struktur dan fungsi biomolekul protein dan ide mengenai praktikum uji kualitatif protein dengan bahan-bahan sederhana disambut antusias oleh para guru dalam menambahkan insight baru proses belajar-mengajar. Kegiatan diakhiri dengan proses tanya-jawab tentang materi yang telah disampaikan ataupun tentang praktikum yang telah didemokan pada kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan FNIPA UNJ yang telah memfasilitasi pembinaan sehingga kegiatan program pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada koordinator program CD S1 dan S2 Pendidikan Kimia serta S1 Kimia, Ketua NGMP Kimia wilayah Jakarta Timur, guru-guru kimia di wilayah Jakarta Timur, yang telah berkontribusi dalam pertemuan luring terbatas maupun daring dalam pelaksanaan P2M Rupun Kimia FNIPA UNJ. Terima kasih telah menonton!